Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur katakan Universitas Bakti Indonesia Celuring Banyuwangi terancam ditutup jika tetap tidak bisa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Kementerian Riset Dikti. Gonjang-ganjing di Universitas Bakti Indonesia kejamatan Celuring Banyuwangi semakin menggema setelah berbagai polemik muncul di kampus yang pembina yayasannya adalah Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi. Ditambah lagi kabar dari Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur bahwasannya status Universitas Bakti Indonesia saat ini adalah pembinaan. Status tersebut disandang lantaran Universitas Bakti Indonesia telah melakukan banyak pelanggaran. Salah satunya sudah menerbitkan ijazah meski belum terakreditasi. Dalam hal ini Universitas Bakti Indonesia juga telah diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut selama 6 bulan. Namun hingga habis jangka waktu tersebut, pihak yayasan dan Universitas sebelum juga bisa dilengkapi. Akhirnya men-riset Dikti diberikan toleransi dengan jangka waktu yang sama. Namun jika kesempatan terakhir ini juga tidak bisa dimanfaatkan untuk melengkapinya, maka Universitas Bakti Indonesia akan dicabut atau ditutup. Kemarin diberi batas waktu 6 bulan. 6 bulan masih belum melengkapi, ya nanti masih ditoleransi sampai 6 bulan berikutnya. Kalau 6 bulan masih belum bisa melengkapi? Ya, itu tadi saksi yang pencabutan itu. Pencabutan itu. Perlu diketahui, selain mendapatkan sanksi administrasi, polemik di kalangan mahasiswa Universitas Bakti Indonesia juga terjadi. Lantaran para mahasiswa seakan terbohongi dengan hilangnya status prodi yang sedang mereka tempuh di PDD Dikti. Tim Liputan Banyuangi TV melaporkan.